surga itu penduduknya cantik-cantik dan laki-lakinya ganteng-ganteng semuanya perempuan seksi-seksi bodinya langsing di surga gak ada perempuan gendut saya terlahir sebagai anak tunggal anak semata wayang bapak saya untuk tahun ini adalah menjabat menjadi seorang kardinal saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia pada tahun 2004 selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatican School Roma Italia saya 4 tahun di Roma Italia dan di tahun 2004 saya pulang ke Indonesia disambut besar-besaran oleh Indonesia harus diteruskan menurut saya saya kecelakaan dan akhirnya kecelakaan itu membawa kematian saya dan Alhamdulillah saya mengalami mati suri selama 3 hari untungnya orang Kristen itu paham orang tua saya kalau mati gak langsung dikubur gak langsung dimakamkan coba kalau andai kata mati langsung dimakam gak bisa bangun saya dalam tanah tiga hari ketika jasad saya masuk apa ruh saya jasad saya ke dalam peti jenasa ruh saya terpisah dan selama 3 hari itulah ruh saya diajak jalan-jalan itu keliling melihat akhiratnya Allah SWT dan demi Allah saya katakan bukan rekayasa beruntung saya bisa mengalami mati suri selama 3 hari ternyata surga dan neraka itu ada surga itu nikmat dan indahnya luar biasa ibu tak kasih bocorannya surga itu penduduknya cantik-cantik dan laki-lakinya ganteng-ganteng semuanya perempuan seksi-seksi bodinya langsing di surga gak ada perempuan gendut maka dari itu bagi ibu-ibu yang punya kelebihan badan gendut sebelum mati tolong segera diet dulu termasuk yang di depan pintu biar diet-diet dulu Masya Allah akhirnya begitu saya dikasih tau ini loh surga ini surga sehingga cerita saya gak jadi dinikmati aja